Pesawat Cina Eastern Boeing 737 jatuh di selatan Cina pada hari Senin 21 Maret 2022. Pesawat tersebut bertolak dari Kunming di Provinsi Yunan menuju Guangzhou di Provinsi Guangdong, mengangkut 132 orang yang terdiri dari 123 penumpang dan 9 awakabin. Bukan 133 orang seperti diberitakan sebelumnya, demikian pernyataan Departemen Kegawat Daruratan Guangzhou. Tim penolong telah dikerahkan ke lokasi. Pesawat itu jatuh di area gunung daerah Guangzhou, Guangzhou, Autonomous Region. Berita kronologi kecelakaan pesawat itu berdasarkan laporan media pemerintah Cina, Global Times, waktu di area Provinsi Guangdong satu jam lebih cepat dari Indonesia. Pesawat penerbangan MU-5735 itu lepas landas dari Bandara Kunming-Cangshui di Provinsi Yunan pada pukul 13.15. Pesawat seharusnya tiba di Guangzhou Provinsi Guangdong pada pukul 15.07. Tak lama setelah lepas landas, pesawat itu melakukan cruising pada altitude sekitar 8.869 meter. Pada pukul 14.19, pesawat mendadak menurun dan altitude tersebut, kecepatan pesawat juga berkurang dari sekitar 845 km per jam. Pada pukul 14.21, penerbangan MU-5735 kehilangan sinya radar ADS Strip B. Pesawat kehilangan kontak dari darat sekitar pukul 15.00, Brigade Api Wushow dikirimkan ke lokasi kecelakaan pesawat. Terima kasih telah menonton!